Pemirsa diduga pelaku penculikan anak seorang wanita diamankan warga di desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Merawah, Kabupaten Deliserdang. Menghindari amukan warga, wanita tersebut langsung diboyong ke Mapol, Sek Tanjung Merawah. Inilah rekaman video amatir saat seorang wanita diamankan warga karena diduga pelaku penculikan anak. Saat diamankan, wanita ini juga membawa senjata tajam. Guna menghindari amukan warga, kepolisian Polsek Tanjung Merawah pun langsung memboyong wanita ini ke Mapol, Sek Tanjung Merawah. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap wanita yang dicurigai warga sebagai pelaku penculikan anak ini. Kasus ini sendiri bermula saat seorang warga Irwansyah bersama temannya Yuda melaporkan melihat seorang perempuan duduk di belakang rumahnya dengan gerak kerik yang mencurigakan. Pada saat didekati, perempuan ini malah berontak dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Karena membahayakan Irwansyah, kemudian memanggil warga lainnya dan beramai-ramai menangkap wanita ini. Di rumah saudara Irwansyah, dia melihat ada orang yang mencurigakan di belakang rumahnya seorang wanita. Kemudian beliau menegur, tetapi perempuan tersebut merasa marah. Kemudian di tangan beliau ada pisau dan plastik asoi. Melihat kejadian tersebut, pelapor segera menghubungi pihak kepolisian dari posi Tanjung Merawa. Kemudian personil turun ke objek untuk mengamankan warga yang diduga akan melakukan kejahatan. Saat diperiksa, wanita ini juga tidak memiliki identitas. Selain membawa senjata tajam jenis pisau belati, wanita ini juga membawa pakaian bekas di dalam plastik asoi. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainius melaporkan.